Hari ini seorang aktor asal Jepang berulang tahun, siapa dia? Selengkapi dalam Today's History. Takeshi Kandeshiro lahir di... Ya, seorang aktor asal Jepang lahir di Taipei, Taiwan pada 11 Oktober 1973. Ia adalah aktor sekaligus penyanyi berdarah Jepang dan Taiwan. Ia terjun ke dunia hiburan saat berumur 15 tahun, dan sejak saat itu kemampuan bermusik dan aktingnya pun bertembang. Ia mulai ditawari berbagai film, tak hanya seni peran, ia pun menggeluti dunia tarik suara. Atas bakatnya yang cemerlang, ia pernah dianugerahi 10 Best International Actors of the Decade dalam Green Film Planet. Nah kalau misalnya berbicara Takeshi Kandeshiro, dia sangat tampan sekali. Jadi dia salah satu aktor yang dianggap sangat tampan, bisa nyanyi, bisa bernyanyi juga, multi-talented. Dan film-filmnya dia itu sebenarnya film-film yang membahana, maksudnya memang bagus sekali dan besar gitu. Seperti salah satunya dia menjadi seorang cendikiawan dalam film Red Cliff atau The Flying Dagger, dan juga film-film lainnya seperti itu. Dan kalau misalnya bisa dilihat foto-fotonya ya, tadi itu memang tampilan wajahnya itu menarik sebenarnya. Auranya, benar. Tapi ada yang enggak kalah menarik nih kalau berbicara tentang aura-aura itu. Ternyata aura aktor-aktor India ini juga ternyata membahana di mana-mana. Salah satunya yang suka terkesima adalah saya, Syarifkan dan Amita Bacam. Wah, kita baca. Oke.